Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali dengan saya di kedai rasa oke kali ini istri saya mau masak makanan seafood ya makanan seafood berbahan dasar udang seperti ini udangnya biasa kupas dikupas jadi nanti namanya adalah udang tepung lada hitam wah kayak apa nih nantinya ya jadi bahan-bahannya ini ada telur juga terus ini ada garam sama penjadat perasa ada saus ada tepung nanti nah ini lada hitamnya tuh dilihat ini adalah lada hitamnya wah mantap ya nah terus eh ada bawang tercabai hijau merah tomat dan bawang putih ya ini dicaca semua enggak usah dihalusin seperti ini saja nanti kita pakai saus tiram ini kayak ini saus tiram dan sama kecap manis oke kita langsung saja cara masaknya seperti apa yuk mari ikuti ya oke selanjutnya kita ambil garam ini segini ya secukupnya saja buat rasa ada rasa ya dikasih rasa di udang dan kupasnya nih seperti ini kita aduk-aduk supaya dia merata gitu kemudian kita ambil garam juga ya sedikit saja ini seperti ini kita taruh di telurnya lalu kita kocok setelah itu kita taruh udangnya di telur satu persatu tapi lebih baik ikin aja deh kita kasih eh kita taruh telurnya langsung di sini di udangnya soalnya tempatnya kecil kalau di udang kan ini kan besar tempatnya ini kita aduk Oke setelah kita aduk kita taruh di tepung seperti ini lalu kita aduk-aduk pelan-pelan oke bisa kita taruh di tepung seperti ini ditalian mermat Rزip kita akan merenggak bagaimana kita權 nah ini dia sudah cukup lah ya udang yang sisanya kita biarkan saja nih kayak gini lalu kita siapkan wajan atau kuali yang nanti dikasih minyak nah ini seperti ini lalu nanti kita goreng si udang yang sudah dilumuri dengan tepung nah ini seperti ini oke ini sudah apa namanya panas ya minyaknya lalu kita taruh pelan-pelan atau kita goreng pelan-pelan si udang yang dilumuri tepungnya seperti ini ini dia udang tepungnya sudah matang ya kita ambil semua ini seperti ini nah lalu lanjut kita ke pengolahan bumbunya yuk mari oke oke kita siapkan wajannya dan kita kasih minyak sayur secukupnya seperti ini dan kita tunggu sampai panas lalu nanti kita masukkan bumbunya ya kemudian nanti udang yang sudah digoreng tadi seperti ini ini bawang putih seperti ini tuh dan selanjutnya yang lainnya juga kita masukkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dia wah udang kupas tepung lada hitamnya sudah jadi ya atau udang tepung lada hitamnya wah matang banget gitu siap lah luar biasa ini nanti kita coba tes rasanya seperti apa oke sobat kedai rasa ini udang lada hitamnya sudah jadi ini seperti ini wah mantap banget ya jadi terlihat banget ladanya hitam kecil-kecil seperti ini tuh kalau dari deket kayak gini nah ini dia wah matang banget pokoknya dan yang istimewa itu memang udangnya itu dikupas ya jadi nanti kita coba tanpa nasi dulu yang ini kita coba tanpa nasi ya bismillahirrahmanirrahim Allah barikir 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 alhamdulillah udangnya masih berasa dan bumbunya saat meresap temen-temen dan ini kita lihat jadi dia apa namanya kental ya enggak enggak cair sudah seperti ini nah ini dikarenakan tadi dikasih tepung tadi ya coba kita pakai nasi ini seperti ini wah enak nih oke kita makan lagi tuh wah nasinya masih ini yang ini bismillahirrahmanirrahim hmm ya udangnya berasa banget budi terus lada hitamnya juga berasa ini mati banget nih ya pokoknya rekomen lah bagi kalian yang mau bikin buat dikonsumsi sendiri atau mau dijualan buat jualannya cobalah seperti ini jadi enggak melulu masak udang itu standar seperti apa ya seperti keumuman udang yang ada di rumah makan sederhana kita bikin yang kayak gini coba ya ini mantep rasanya oke itu saja semoga teman-teman bila video ini bermanfaat bagus bagikan video ini teman-teman coba ke daerah yang lainnya dan jangan lupa bagi yang belum subscribe klik motivasi lonceng juga komen yang mata dan silahkan bagikan video ini ke teman-teman obat ke daerah sayang lagi oke terima kasih hasilnya kemurutu lahibaratu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih